Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Dan di video kali ini Gue akan coba buat tutorial lagi Cara mempiring TWS Bluetooth T11 Ke device nya Android Nah jadi untuk di video kali ini Adalah brand dagangan gue Yaitu masih terdapat logo Atau harga bandrolnya disini Nah jadi untuk video Atau barang yang setelah gue review Pada video kali ini tuh biasanya Akan gue coba post ulang lagi Di toko online shop gue nanti kalian bisa check out Atau cek sendiri linknya di deskripsi video Jadi untuk bagian kemasan Atau bentuknya itu seperti ini TWS Bluetooth T11 Untuk versi bluetooth nya sendiri Dia disini 5.0 Ini gue gak tau ya 3D sound itu mungkin suaranya lebih cakep Terus disini terdapat touch sensing Dan quick match Nah jadi pada bagian kotaknya juga Terdapat spesifikasinya Pada bagian samping kiri kanannya Nah disini terdapat warnanya Warna black Jadi spesifikasinya sendiri Dia disini untuk nama perangkat bluetooth nya TWS T11 Untuk versi bluetooth nya 5.0 Untuk penggunaan itu kurang lebih Jaraknya ya Jarak penggunaan itu selama 10 meter Terus untuk pengacasan nya Kurang lebih 2 jam Dan untuk penggunaan waktu Di musik Kurang lebih selama 4 jam Terus untuk baterai nya sendiri Dia disini untuk baterai charging case nya 1800 mAh Untuk masing-masing kapasitas Baterai dari kedua Airphone atau TWS Bluetooth nya Dia disini 50 mAh Oke jadi langsung aja kita review Kotak Kotaknya kita buka aja Plastik circle aja Oke sekarang kita coba buka Pemasan Pada bagian kotak Atau kemasan Disini kita mendapatkan Buku panduan nya itu Simple banget Seperti ini Berbahasa Cina dan Inggris Panduannya simple banget sih Cuma Selembar doang Kemudian disini kita mendapatkan USB charger nya Untuk USB charger sendiri Udah cakep banget Disini untuk USB charger nya Udah type C Pada bagian belakang Gak ada apa-apa Langsung aja kita review TWS Bluetooth nya Ini gue coba rapi dulu ya Biar keliatan yang lebih cakep Oke jadi ini udah rapi Dan ini adalah TWS Bluetooth T11 nya Nah pada bagian depannya Disini terdapat logo Atau bertuliskan Olive VBB Disini terdapat USB Port USB dan Port USB charger nya Untuk port USB charger nya Type C Kemudian disini Kemudian disini Yang selesai Nah jadi untuk bagian tutup Atau atas nya itu Mikanya transparan Kita coba buka aja Oke Nah jadi pada bagian charging case nya Terdapat sebuah LED indikator LED indikator digital ya Jadi Nah ketika kita cabut yang kanan Dia baterai nya sedang mengisi Jadi 59% ini adalah Kapasitas baterai charging case nya Bukan baterai Kedua earphone nya ya Sekarang kita coba Tes Charger dulu Oke disini gue udah menyiapkan Kabel USB charger Type C Nah jadi ketika kita Charger seperti ini Maka dia nanti akan Mereka secara keseluruhan Baik itu charging case nya Charging case itu adalah Si kotak ininya Si power bank nya Dan kedua earphone nya Jadi mereka itu akan Mengecas secara keseluruhan Nah kalau kita cabut kabel nya Maka dia nanti Untuk daya charging case nya Itu akan berkurang Dan pada kedua TWS Bluetooth ini Baterai nya akan bertambah Oke jadi seperti itu Untuk sistem pengecasannya Jadi untuk pengecasannya Kalian Bang gimana sih Kalau misalkan cara pengecasannya itu Apakah mesti dimasukin Kedalam kotaknya atau enggak Nah jadi kemarin di beberapa video gue Banyak yang bertanya seperti itu Jadi untuk Cara pengecasannya Kalian masukkan kedua earphone nya Seperti ini Nah jika baterai nya sudah full Baterai kedua earphone nya sudah full Kalian bisa menonaktifkan nya Cara menonaktifkan nya Kalian tekan kedua earphone nya Sampai LED indikator nya itu mati Nah jika LED indikator ini sudah mati Artinya dia kedua earphone nya itu sudah off Dan tidak dapat di pairing lagi Nah sekarang gue akan coba tes pairing Ke device android gue Pada video kali ini Android yang gue gunakan adalah Infinix Hot Lineplay Untuk langkah yang pertama Aktifkan atau hidupkan bluetooth pada device android Atau iphone kalian ya Nah jadi disini itu sudah support android dan IOS atau iphone Sama aja Kalian hidupkan bluetooth nya terlebih dahulu Sambungan perangkat baru Kalau untuk di device android itu dia Biasanya pengaturannya itu berbeda-beda ya Dan disini kita coba keluarkan Salah satu TWS bluetooth nya Baik itu yang kanan ataupun yang kiri Tunggu sampai nama perangkat bluetooth nya itu Terdetek pada device android kalian Atau smartphone kalian Sama aja lah Sampai kita tunggu Sampai mencari ya Nah ketika nama perangkat bluetooth nya Sudah terdetek pada device smartphone Atau android iphone kalian Itu sama aja kalian pilih Kemudian kalian sandingkan Atau pasangkan atau hubungkan Nah jika dia sudah terhubung Dengan handphone kalian Maka nanti LED indikator yang tadinya Berkadar clip itu akan mati Atau off seperti ini Nah jika yang satu sudah terpiring Kalian keluarkan satunya Kemudian dekatkan Nah maka nanti Untuk TWS atau earphone yang satunya Itu akan mati Mengikuti yang kanan Dia akan terpiring otomatis Sekarang kita coba tes Untuk kualitas suaranya Gue akan coba tes buka youtube Disini gue Sebelumnya itu udah menonton channel AJCaming Jadi gue akan coba lanjutkan kembali Untuk volumenya disini Gue coba buat full ya Jangan terdengar jelas Nah sekarang kita coba review Kualitas audio Atau suara Pada TWS Bluetooth T11 ini Terima kasih telah menonton Oke jadi menurut gue suaranya itu adem Bassnya sih ya lumayan Nggak terlalu Cokep banget ya Nah jadi sekarang gue akan coba Tes beberapa fungsi Yang terdapat pada TWS Bluetooth T11 ini Yang pertama kita coba tes Setiap sekali pada bagian yang kanan Fungsinya itu untuk memplay Dan mempost lagu Yang sedang kita putar Kalian tap sekali Yang kanan atau yang kiri Itu fungsinya sama Untuk memplay Dan mempost lagu Kalian tap dua kali Itu untuk kembali ke video sebelumnya Atau video selanjutnya Kita coba tap dua kali yang kanan Tap dua kali yang kiri Oke jadi Untuk di tap dua kali yang kanan Fungsinya untuk next ke lagu Atau video selanjutnya Tap dua kali yang kiri Untuk kembali ke lagu Atau ke video sebelumnya Sini gue coba tap tiga kali yang kanan Tap tiga kali yang kanan Menurunkan volume lagunya Tap tiga kali yang kiri Menaikan atau menambahkan volume lagunya Oke jadi berikut adalah beberapa fitur Yang terdapat pada TWS Bluetooth T11 ini Nah untuk cara penggunaannya Dan cara pengatasannya Tadi udah gue coba jelasin di awal Ini gue coba Forgot device dulu ya Nama perangkat Bluetoothnya Nah untuk persentase baterai Dari kedua earphone ini Di sini udah terdetect ya Di perangkat Android gue Baterai kedua TWS Bluetoothnya 90% Ini gue akan coba putuskan hubungannya Terlebih dahulu Lalu lupakan Bluetoothnya gue coba matikan Untuk cara pengatasannya Kalian masukkan kedua TWS Bluetooth ini Kedalam charging case nya Seperti yang Di awal gue udah coba jelasin ya Jadi disini gue bakal coba jelasin Fungsinya ini tuh untuk apa Nah disini gue udah coba menggunakan Udah menyiapkan USB charger micro USB Nah jadi disini tuh kita bisa menggunakan Sebagai metode powerbank Kalian perhatikan disini Isi daya Tapi gue saranin Kalian jangan coba-coba Menggunakan Powerbank Atau charging case nya ini Sebagai powerbank ke handphone Kalian Karena untuk Apa daya baterainya itu Akan tersedot habis Karena untuk Baterai charging case nya ini tuh Nggak besar ya Jadi dia itu Kapasitasnya Untuk menampung Kedua earphone TWS atau TWS Bluetooth ini Oke jadi Mungkin beberapa fitur yang Udah gue jelasin Dapat bermanfaat Di video kali ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa di like Comment share Dan subscribe channel gue Biar gue bisa makin semangat terus Buat konten-konten Dan review tutorial menarik lainnya Kita jumpa lagi Di next video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton